Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Kali ini masih tetap setiap belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk Sinawubo Sojowo Bap Tembung Linggo Sebelumnya Bap Tembung Linggo kita mulai Sudilah memberikan subscribe dan bunyikan lonceng Apabila ada notifasi dari video kami yang terbaru akan terkirimkan Mari kita ikuti bersama-sama Tembung Dumati Soko Wondo Wondo Dumati Soko Aksoro Tembung Kenoti Enggo Gapuk Ukoro Wondo Yening Bangsa Indonesia Odokaro Sokukata Pamilai Tembung Siji Tembung Linggo Tembung Linggo yaitu Tembung Sing Durung Owah Soko Asale Jadi Tembung Linggo itu adalah dalam bahasa Indonesia adalah kata desar Kata yang masih asli belum mendapatkan imbuhan Yang kedua Tembung Andahan Yaitu Tembung Singwis Owah Soko Asale Dalam bahasa Indonesia Tembung Andahan adalah kata peribuan Yaitu kata yang sudah mendapatkan imbuhan baik di awal, di akhir maupun di tengah Jadi pamilai tembung yang baru jawa noloro yaitu Tembung Linggo dan Tembung Andahan Yang bahkan ini Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan saja yaitu tembung linggo Apa ciri-ciri tembung linggo? Ciri-ciri tembung linggo Satu, berupa kata asli Jadi masih asli belum mendapatkan imbuhan apapun Yang kedua, belum mendapatkan imbuhan kata apapun baik awalan maupun akhiran Yang ketiga, setiap tembung linggo bisa dijadikan tembung andahan Jadi setiap tembung linggo, setiap kata desar bisa dijadikan kata peribuan Yang keempat, termasuk golongan jenis kata bebas Ini adalah ciri-ciri tembung linggo Jenis-jenis tembung linggo merujuk buku para mausastra Jawa Oleh S. Patmosu Kocok Tembung linggo terbagi menjadi tiga jenis Yang pertama, tembung linggo Dan tiga suku kata Kita jelaskan yang pertama Tembung linggo ono kang tumati soko sakwondo Tembung linggo ono kang tumati soko sakwondo Merupakan jenis tembung linggo yang terdiri atas satu suku kata Dalam bahasa Indonesia, wondo berarti suku kata Jadi hanya satu suku kata Jenis tembung linggo Dalam hal ini yang terdiri dari satu suku kata Biasa disebut dengan tembung wot Contoh tembung linggo Yang terdiri dari satu suku kata Satu, bu, dua, bom, tiga, belas, empat, bak, lima, dik, enam, gas, pitugong, walu, lim, songo, ler, sepuluh, lur, lansak, panung, galani Yang penting, satu suku kata Dua, tembung linggo rongswondo Atau dua suku kata Tembung linggo rongwondo Yaitu jenis tembung linggo Yang berasal dari dua suku kata Sebagai contohnya adalah Satu, am, biar Dua, angin Tiga, batin Empat, bantal Lima, cacing Enam, cimit Tujuh, dolan Delapan, deleng Sembilan, gowo Sepuluh, goreng Lansak, panunggalani Yang penting Loro suku kata Dua suku kata Kita terus ke Tembung linggo Uto, utowo, telung wondo Sembilan dari tiga suku kata Dari Tiga suku kata Jadi ada tiga suku kata Contohnya Satu, ang, ka, sa Ada tiga Yang pertama, ang Dua, ka, tiga sa Yang kedua, budaya Tiga, be, kakas Empat, ber, lian Lima, gamelan Enam, garuda Pitu, mustika Walu, merpati Songo, kariban Sepuluh, kabiran Lansak, panunggalani Itu contohnya tembung linggo Yang kan saking telung wondo Contoh kalimat tembung linggo Jadi tembung linggo Iso digawe kalimat Sana jan durung ento Imbuan Ngurung ento Oawan Neng iso kaguh kalimat Contoh ini Sisi Andi Atus Eng Kali Wingi Sore Tapi ini guna Aki tembung linggo Teru Kursi Eng Kelas Rusak Ape Telu Omah Kaik Di Tuku Pak Lurah Bapak Buti Ora Iso Turu Mergo Ngombe Wedan Kopi Lima Dimas Sinau Gamelan Eng Sanggar Seni Kicontoh kalimat Tembung linggo Cukup semanten Cekap Semoga Bisa bermanfaat Dari penjelasan Tentang Tembung Linggo Semak terus Video saya Nanti akan Saya terjelaskan Tentang Tembung Andahan Terima kasih Atas Partisipasinya Semoga Menjadikan ilmu Yang bermanfaat Akhir kata Wabilai Taufid Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih